Sekarang kita tunggu, kalau dapat ini jangan banyak tuh. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama bertekad menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan sistem reformasi birokrasi. Ditemui di Balai Kota Jakarta selasa 3 Januari 2015, pria yang akrab di Sapa Ahok ini menyebutkan alasannya. DKI DKI itu bicara poin, kalau daerah yang DKI itu sudah dipakasi, tidak poin lebih 30%, makanya dari APB itu. Itu juga poinnya dikecilin. Kalau kamu nanti daerah kamu lebih fokus perhatiannya, poinnya satu nirai poin tadi 5 ribu bisa nanti 10 ribu. Nah kayak gitu aja, tapi sistemnya ada. Tekad Gubernur Jakarta disambut Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi. Menteri Yudi yang tiba di Balai Kota Jakarta selasa siang juga menyebut, sistem pemberian tunjangan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan DKI Jakarta tidak menyalahi aturan. Sebelumnya, awal tahun 2015 Gubernur Ahok merombak jajaran PNS DKI Jakarta. Ahok juga mendongkrak pendapatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. PNS di lingkungan DKI Jakarta dapat membawa take home pay dengan jumlah yang fantastis tergantung jumlah tunjangan kinerja daerah atau TKD, statis dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.